Badan Meteorologi Jepang menanggapi soal potensi dampak yang ditimbulkan dari erupsi gunung api ruang di Sulawesi Utara bahkan menyentil soal tsunami. Dikutip darah Tribun News pada 30 April, Badan Meteorologi Jepang mengungkapkan dampak itu pada selasa 30 April 2024. Menurut mereka pada selasa 30 April sekira pukul 4 pagi waktu Jepang terjadi letusan skala besar di gunung api ruang di Indonesia. Dinyatakan bahwa semburannya mencapai ketinggian sekira 19.000 meter. Namun mereka mengungkap bahwa tidak menemukan adanya dampak tsunami di Jepang akibat erupsi gunung ruang tersebut. Lanjutnya pada pukul 6 lebih 40 pagi, tidak ada perubahan nyata dalam tingkat pasang surut yang diamati di stasiun pasang surut di Jepang atau di luar negeri. Lalu pada pukul 11 lebih 30 waktu setempat, Badan Meteorologi Jepang mengumumkan bahwa tidak ada dampak tsunami di Jepang. Jepang Jepang Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.